Halo, apa kabar sobatku? Senang sekali, Sigit Purnomo Channel. Kembali menjumpai sobatku di kesempatan kali ini dan sekarang akan mengajak sobatku ke daerah Magelang untuk menikmati suasana di Nepal, Vanjava. Ya, setelah tadi dari parkiran, langsung kita akan menuju ke atasnya. Nah, kita akan menuju ke lokasi pembelian tiket dan selama perjalanan. Di sebelah kiri, waduh, ini ada perkebunan ya. Ini ada perkebunan daun bawang, ada juga perkebunan selidri ya. Jadi, banyak sekali sayuran di sini yang tadi kita juga sebelum ke sini, kita sempat membeli sayuran ya. Nah, seperti yang satu ini, kita lihat di sini banyak sekali sayuran dan sudah kelihatan itu ya, Nepal, Vanjava. Sekali lagi, Nepal, Vanjava ada di daerah Kaliangkrik ya, tepatnya di Dusun Butuh, Kaliangkrik di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ya, dan untuk sobatku, perjalanan menuju ke Nepal, Vanjava nih ya. Kalau misalnya kita jalan kaki memang cukup capek nih ya. Nah, di sini juga tersedia ada ojek ya, jadi ada tukang ojek juga yang bisa mengantar langsung ke sana ya. Dan untuk tiket masuknya itu ada 10.000 rupiah per orang. Dan kita lihat di sini, kabutnya cukup tebal ya sobatku ya. Kabutnya cukup tebal. Dan di sini kita tidak bisa melihat secara keseluruhan untuk view yang ada di sini. Karena ternyata kabutnya lihat ya sangat tebal, menyelimuti lokasi Dusun Butuh yang ada di Kaliangkrik Magelang ini. Ya, mungkin juga penasaran juga sobatku Nepal, Vanjava itu seperti apa ya. Seperti, ya kalau kita lihat Nepal, Vanjava itu kayak bangunan-bangunan gitu ya. Tapi dindingnya itu dicat berwarna-warni ya. Nah, kita coba menyusuri perjalanan menuju ke sana. Cukup jauh sebenarnya, tapi kita coba untuk berjalan kaki. Ya, kita lihat sejauh mana kita sanggup ya. Nah, karena nanti di sana ada masjid juga. Nah, dari masjid juga sebenarnya kita bisa melihat suasana Nepal, Vanjava ya. Bangunan-bangunan yang berwarna-warni ya, seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa petani yang sedang membawa hasil panen. Ada daun bawang nih ya. Dan kita di sini harus berhati-hati juga sobatku, karena di sini banyak sekali tukang-tukang ojek yang membawa penumpang untuk menuju ke Nepal, Vanjava. Atau juga para pendekang sayuran dan juga penduduk setempatnya. Yang mana di sini kalau jalan jangan terlalu ke tengah ya, tapi di pinggir saja untuk lebih, apa namanya, memberikan kenyamanan kita untuk menikmati perjalanan di Dusun Butuh, di Kalianggir, Magelang. Yaitu ada wisata Nepal, Vanjava. Terus kita berjalan, menyusuri jalan yang ada di sini nih ya. Nah, ini adalah jalan yang tidak terlalu lebar. Ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan Rode 2 nih ya. Nah, ini di samping, di dinding. Ini juga ada bunga-bunga yang untuk menghiasi suasana perjalanan di kesempatan kali ini. Cukup menanjak jalannya, jadi memang diperlukan, apa namanya, tenaga yang ekstra ya, untuk sampai ke sana. Nah, ini kemudian kita juga beberapa kali berpapasan dengan petani yang membawa hasil panennya. Di sini kayaknya sedang lagi musim ini ya, musim panen daun bawang sama seledri. Tadi kita sempat juga untuk membeli di sana. Dan kita masih terus menyusuri jalan di sini. Dan ini juga kalau kita lihat, bangunan-bangunan di sini atau rumah-rumah di sini juga semuanya berwarna-warni catnya ya. Nggak ada yang satu warna ya. Kita lihat di sini sampai tembok yang ada di pinggit jalan aja ini juga kita lihat warnanya itu berbeda-beda. Ada warna merah, ada warna hijau kuning dan sebagainya ya. Oke, kita masih terus menyusuri perjalanan dan nanti sebelum sampai ke tujuan, ini ada taman ya. Taman Depok. Taman Depok ini kita bisa bersantai dulu di sini. Bisa berfoto-foto Ruyah ya. Dulu awalnya saya mengingat bahwa ini adalah makam ya, tapi ternyata bukan. Ini adalah taman Depok. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kalau kita masuk ke dalam itu kita akan melihat pemandangan yang sangat indah. Di situ juga ada tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Cuma ya sayang sekali nih ya, ternyata di kesempatan kali ini kabutnya sangat tebal ya. Sangat-sangat tebal. Padahal kemarin kita juga dapat informasi kalau di sini tidak ada kabut ya, tidak berkabut. Tapi ternyata hari ini, wah kabutnya luar biasa ya. Taman Depok. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk kita berfoto Ruyah nih ya. Satu lokasi indah juga yang cukup sayang ya kalau dilewatkan. Nah, saya pause sebentar di sini. Di Taman Depok. Ini masih di wilayah Dusun Butuh ya. Dusun Butuh di Kali Angkrik, Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebenarnya kalau di sini kabutnya tidak tebal seperti ini ya. Sebenarnya banyak sekali pemandangan-pemandangan indah yang bisa kita lihat. Ya, termasuk juga di Taman Depok ini ya. Taman Depok ini masuk ke lokasi desa atau juga Dusun Butuh ya. Nah, saya akan coba untuk masuk ke dalam taman ini. Nah, ini yang sebenarnya saya kira ini adalah makam ya. Tapi ternyata adalah taman ya. Nah, ini ada juga kursi-kursi di sini yang disediakan untuk pengunjung ya. Bersantai. Coba ya sekali lagi, pemandangannya agak sedikit terhalang dengan kabut yang cukup tebal ya di kesempatan kali ini. Baik, setelah tadi saatnya sejenak di Taman Depok. Kita lanjutkan perjalanan di kesempatan kali ini. Sepanjang jalan di sini kabutnya luar biasa. Jadi memang ini menghalangi pandangan kita untuk melihat pemandangan yang sangat indah sebenarnya. Terus kita berjalan nanti di atas sana ada masjid ya. Nah, biasanya kalau dari masjid ini kita bisa langsung melihat lokasi Nepal-Fanjawa tersebut ya. Bangunan-bangunan berwarna-warni yang begitu indah. Tapi karena ini berkabut ya. Waduh, ini jadi nggak kelihatan ya. Ini kebetulan saya lihat posisi ke bawah. Ke bawah ya kita lihat cuma warna putih ya karena kabut yang cukup tebal. Masih terus berjalan, saya akan menuju ke masjid ya. Ini ada masjid di sini yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Kita bisa berfoto-foto juga di masjid ini. Dan kita sebenarnya bisa melihat pemandangan yang indah dari masjid ya. Cuma ya mungkin nanti kita harus bersabar, nunggu dulu ya untuk bisa melihat pemandangan indah di seputaran masjid. Nah, ini saya sudah sampai di masjid. Saya akan coba naik ke altar masjid ya. Nah, ini adalah halaman masjid. Nah, di sini biasanya digunakan untuk kita berfoto-foto ya. Kita bisa melihat dari kejauhan ini Nepal-Fanjawa atau bangunan-bangunan berwarna-warni yang menjadi destinasi wisata di daerah Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah ini. Oh ya, sekali lagi sobatku saya informasikan untuk masuk ke lokasi ini. Ini cuma dipungut biaya Rp10.000 per orang saja ya. Satu nilai yang saya rasa juga ya sangat terjangkau. Dan ini adalah masjid yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Nah, kita menunggu nih sampai nanti asapnya atau kabutnya. Kabut ya, bukan asap ya. Kabutnya itu hilang ya. Tapi ini masih tebal, masih tebal sekali. Kita istirahat sejenak di sini. Sembari melepaskan lelah setelah tadi perjalanan dari bawah ke atas yang cukup menghabiskan energi ya. Nah, kita masih lihat di sini kabut masih tebal, tapi sudah tidak setebal tadi ya. Sedikit demi sedikit bangunannya di atas sudah mulai nampak, tapi belum begitu jelas. Tapi kalau di bawah tuh ya, wah bawah benar-benar masih belum kelihatan. Karena begitu tebalnya kabut di kesempatan kali ini. Ya, kita coba dari masjid naik lagi ke atas untuk bisa lebih jelas lagi melihat apa namanya bangunan-bangunan berwarna-warni yang disebut juga dengan Nepal Vanjava ya. Jadi, kalau di Nepal mungkin bangunannya seperti ini berwarna-warni ya, karena sebut juga belum pernah ke Nepal. Tapi kalau kita lihat memang hampir semua, ini adalah keunikan dari Dusun Butoh ini karena rumah-rumahnya juga nih. Kita lihat semuanya berwarna-warni ya. Hampir tidak ada rumah dengan satu warna. Pasti warnanya tuh berbeda-beda ya. Nah, gitu kan. Pasti ada campuran warna apa gitu ya. Jadi, inilah satu kekhususan atau keistimewaan dari Desa Butoh di Kaliangkrik ke Magelang ini. Yang memiliki pesonanya sangat luar biasa. Oke. Ini kabutnya sudah mulai menipis sebenarnya. Kita coba untuk kembali ke masjid ini ya. Siapa tahu dari arah masjid ini kita bisa melihat kondisi Nepal Vanjava. Nah, ini kabutnya sudah lumayan menipis. Sudah pergi nih kabutnya ya. Kabutnya sudah mulai menipis dan dari sini kita lihat. Nah, itu tadi ya. Nepal Vanjava yang dimaksud itu di atas itu tuh ya. Kalau misalnya sobatku kesana tuh jauh capek gitu ya. Itu ada tukang ojek yang bisa mengantar sobatku pulang pergi ke lokasi yang dimaksudnya. Nepal Vanjava tempat rumah atau bangunan berwarna-warni yang sangat indah, sangat eksotik dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi, buat sobatku yang sekarang lagi di daerah Magelang dan sekitarnya mau jalan-jalan ke sini oke ya. Karena tempatnya juga sangat luar biasa indah. Jadi, silakan sobatku bisa mencoba untuk datang ke Nepal Vanjava ini. Ya, kita lihat kabutnya sudah mulai menipis nih ya. Tapi, wah aduh-aduh ini ternyata kabutnya sudah mulai datang lagi. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari Dusun Butuh di Kali Angkrik. Ya, jelas sekali di sini bahwa bangunannya tuh penuh warna, berwarna-warni. Inilah satu keunikan tersendiri yang sayang sekali kalau sobatku, kalau di Magelang tidak ke sini ya. Tidak melihat sendiri keindahan dan keunikan dari desa Butuh yang ada di Kali Angkrik, Magelang. Yang orang kenal dengan sebutan Nepal Vanjava. Baik sobatku, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya di kesempatan kali ini. Dari Nepal Vanjava di Dusun Butuh, Kali Angkrik, Magelang. Sikit Purnomo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!